Muncul di salah satu IAIN di Jawa Barat Menikau ada kalimat Anjing Hu Akbar Itu adalah karena memahami La ilaha illallah dengan makna La mawjudha illallah Tidak ada yang mawjud kecuali Allah Sebagian tiang, sebagian manusia Ini kadang-kadang salah mengertikan, memaknai kalimat La ilaha illallah Jadi Anton Engkang mengatakan, ini termasuk pengertian Engkang salah La ilaha illallah dimaknai La khaliqo Tidak ada pencipta, tidak ada pengatur, tidak ada penguasa kecuali Allah Makna menikau adalah makna Engkang keliru Kerantan La ilaha illallah adalah Tauhid ibadah Sementara La khaliqo Wa la mudabbira wa la malik Menikau adalah Tauhid rububia Dimana tiang Engkang meyakini Tauhid menikau Yaitu tidak ada pencipta kecuali Allah Tidak termasuk tiang Islam menawi dereng Meyakini tentang La ilaha illallah Kadang-kadang ini kata dan Al-Quran Misale dan Surat Al-Angkabut Wa la insya'al tahuman khulakos samawati wal'ar Lan temenan menawi siromuhamad Bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi Wasakhoro samsa wal komar Dan siapa yang menundukkan matahari dan bulan Layakulunna Allah Layakulunna Temenan Ini menggunakan lam tauhid juga non tauhid sakila Temenan Benar-benar mereka akan serentak menjawab Allah Tapi tiang-tiang kafir engkang ditangleti Rasulullah menikau Mbeten dianggap tiang Islam Walaupun gak ada Tauhid rububia menikau Enten malih engkang memaknai La ilaha illallah kalemakna yang salah Misale la ma'budha illallah Tidak ada sesembahan kecuali Allah Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Niki nge keliru Seolah olah Tuhan-tuhan yang disembah Misale menyembah gunung Menyembah pohon Itu hakikatte juga menyembah Allah Karena tidak ada sesembahan kecuali Allah Berarti semua sesembahan-sesembahan tersebut Hakikatte adalah Allah Subhaqanahu wa ta'ala Niki nge makna batil Enten malih engkang memaknai Niki malah justru sangat parah Dan pernah Saya lihat di Mobil Ada kata-kata La ma'ujudha illallah Tidak ada yang wujud Tidak ada yang ada Kecuali Allah Terus Mana-mana Yang benar Maka para ulama Kemudian mengatakan Yang benar adalah La ma'budha bihaqin illallah Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Dengan benar Kecuali Allah Apabila ada Sesembahan-sesembahan Yang disembah Selain Allah Itu adalah Sesembahan-sesembahan Yang batil Yang tidak benar Jadi makna La ilaha illallah Adalah Tidak ada Sesembahan Yang berhak disembah Kejuali Allah Kita harus Meniadakan Semua Peribadatan-peribadatan Kecuali Hanya Beribadah Kepada Allah Kepada Allah